Intro Beberapa waktu yang lalu, ada yang request di kolom komentar. Begini permintaannya. Kami coba menanggapi request tersebut, tetapi belum bisa factory visit ke pabrik Fincomodo. Mungkin lain waktu jika ada kesempatan kami ingin main ke pabriknya. Kebetulan saat ini kami hanya punya sedikit stock videonya, dan sementara ini kita bahas dulu salah satu produk unggulannya, yaitu Fincomodo KD250X. Mobil produk dalam negeri yang Indonesia banget. Ya, Indonesia banget. Mulai dari perusahaan, perancangan, hingga nama produknya. Kita mulai dari preview singkat perusahaannya. Mobil ini diproduksi oleh PT Fincomodo Teknologi atau PT FKT. Fin ini singkatan dari Formula Indonesia. Ya, karena mobilnya dirancang, dianalisis, diproduksi, dan dirakit oleh orang-orang Indonesia. Begitu juga dengan perusahaannya yang dimiliki oleh orang Indonesia. Nah, Indonesia banget toh. PT FKT tampaknya adalah pabrikan mobil Indonesia yang paling sukses diantara produsen-produsen anggota Asosiasi Industri Automotif Nusantara atau Asia Nusa. Sampai tahun 2017, hanya PT FKT lah anggota Asia Nusa yang tetap berdiri dan memproduksi mobil. Tentunya, banyak faktor yang mendukung kesuksesan FKT dalam memproduksi mobil. Salah satunya adalah berkat kepiawayan sang CEO, yaitu Pak Ibnu Susilo. Ya, PT FKT ini dipimpin oleh Pak Ibnu Susilo. Beliau adalah pakar teknologi pesawat terbang yang pernah menduduki posisi strategis di PT Dirgantara Indonesia. Antara lain sebagai konfigurator desain integration pesawat terbang N250. Kemudian pernah menjabat juga sebagai kepala departemen master dimension definition yang bertanggung jawab terhadap seluruh bentuk perancangan pesawat terbang N250. Latar belakang keilmuan tersebut menjadi salah satu dasar untuk pengembangan teknologi mobil. Yang kemudian pada tahun 2017, beliau mendapat penghargaan Baharudin Yusuf Habibi Teknologi Award dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Penghargaan tersebut diberikan karena beliau berhasil merancang off-road utility vehicle dengan menggunakan metodologi pesawat terbang. Hasilnya, kendaraan tersebut berbobot ringan namun sangat kokoh di berbagai medan ekstrim. Inilah contoh produknya off-road cruiser vehicle yaitu Fincomodo KD250X. Sekarang kita bahas desain. Dari desain keseluruhan, tampak bahwa Fincomodo KD250X ini diperuntukkan bagi kebutuhan tertentu. Jadi, memang berbeda dengan kendaraan atau mobil regular pada umumnya. Off-road cruiser vehicle ini memang dirancang untuk kebutuhan khusus seperti perkebunan, wisata alam, kendaraan medis untuk daerah dengan jalan ekstrim, pemadam kebakaran, hingga kendaraan militer. Desain Fincomodo KD250X ini memang off-road banget, yang ditandai dengan dominasi rangka tubular. Sepintas, memang desain tubular ini tampak sama atau mirip dengan kendaraan off-road pada umumnya. Misalnya, yaitu tadi, dominasi rangka tubular. Kemudian, ukuran wheel track yang lebih panjang daripada lebar bodi kendaraan. Dan, wheel base yang tergolong panjang untuk ukuran kendaraan dengan panjang total hanya 2650 mm. Ya, sepintas memang mirip dengan off-road vehicle pada umumnya. Tetapi, desain rangka Fincomodo ini sudah teruji dan terbukti berbobot ringan, yaitu hanya 420 kg, namun bisa menahan beban yang berat. Telah dibuktikan dengan raihan penghargaan BJ Habibi Teknologi Award dan pembuktian lapangan oleh Pak D ini. Nah, kuato digunakan untuk mengangkut hasil panen sawit, plus bobot 3 orang, dan lewat jalan lumpur. Lengkap penderitaanmu, bro, bro. Tetapi, memang disitulah salah satu keunggulannya. Rangka yang ringan, tetapi mampu menahan bobot yang berat. Apalagi kalau hanya sekedar untuk off-road wisata dua penumpang. Wah, gampang banget bagi Fincomodo KD250X ini. Untuk mendukung ketangguhan Fincomodo di berbagai jenis permukaan jalan, tentu harus didukung oleh sistem suspensi yang mumpuni. Sistem suspensi Fincomodo ini dirancang sendiri lho oleh pihak Fincomodo Teknologi, yaitu menggunakan mekanisme fully independent double wishbone dengan pegas coil untuk suspensi depan dan belakang. Nah, dengan sistem independen ini, memberi kenyamanan saat melalui jalan ekstrim dan baik untuk distribusi traksi roda terhadap permukaan jalan. Kemudian untuk roda. Roda KD250X ini menggunakan velg dual tone lho. Keren ini. Ini detail simple sih, tapi keren. Maksudnya, pihak Fincomodo masih memikirkan aspek stylish dari roda, walaupun nantinya rodanya akan lebih sering berlumuran lumpur atau debu. Dan velg dual tone ini dibungkus oleh ban tipe MT. Lek neng desoku iki jenengi ban tahu. Penggunaan ban tahu atau ban MT ini memang cocok banget untuk melibas medan jalan yang masih berupa tanah atau bahkan lumpur. Sekarang kita lanjut ke jantung Fincomodo yang bertugas untuk memompah tenaga ke roda-roda. Sesuai dengan kodenya, yaitu Fincomodo KD250X, Off-Road Cruiser Vehicle ini menggunakan mesin empat tak 250cc. Dan merek mesinnya adalah Finpower. Nah, dari nama mesinnya jelas bahwa ini adalah mesin rancangan sendiri, yaitu oleh PT. Fincomodo Teknologi. Mungkin ada yang bertanya, Loh kok mesinnya kecil? Emang kuat cuma pakai mesin seukuran mesin motor sport? Iya sih, untuk ukuran mobil, mesin 250cc ini tergolong kecil, apalagi daya maksimalnya hanya 14hp dan torsinya hanya 17,6Nm. Ya, karena masih pakai karburator, jadi daya dan torsinya cenderung rendah untuk mesin seukuran 250cc. Tetapi tunggu dulu. Mesin Finpower untuk Fincomodo ini memang disesuaikan dengan kebutuhan, ya sesuai dengan peruntukan kendaraannya. Ya, jadi memang terukur. Mereka masih menggunakan karburator karena pertimbangan kemudahan perawatan. Nah, mobil ini kan memang sering digunakan untuk di perkebunan, di hutan, atau daerah-daerah terpencil. Kan gampang perawatan untuk sistem karburator, yang peralatan perbaikannya relatif sederhana dan mudah didapat atau mudah dibawa kemana saja. Kemudian daya dari mesin 250cc ini diteruskan ke roda belakang dengan mekanisme sprocket. Kalau misalnya, Fincomodo mau digunakan untuk kebutuhan yang lebih khusus lagi dan butuh daya yang jauh lebih besar, kayaknya bisa nih swap engine. Nih contohnya. Sekarang kita lihat bagaimana interior mobil ini. Masih relatif sama dengan kendaraan off-road pada umumnya, interior dirancang simple dan efisien sesuai kebutuhan. Fitur pada dashboard tampak sangat simple. Steering wheelnya lebih simple lagi, alias nggak ada fitur atau fungsi lain di roda kemudi selain untuk kemudi. Kemudian disini ada kontak, indikator temperatur cairan radiator, kemudian disini ada dua lampu, yang pertama lampu hijau untuk indikator transmisi netral, dan yang kedua adalah lampu berwarna kuning untuk indikator aktifasi handbrake. Tepat di sektor tengah ini ada panel indikator lampu tanda belok, kemudian oli, lampu utama, dan disini ada panel digital untuk info jumlah bahan bakar, speedometer, odometer, dan trip. Kemudian di sisi kiri ada switch lampu utama, lampu tanda belok, dan klakson. Satu lagi, Finkumodo Teknologi masih memikirkan kebutuhan gadget atau smartphone jenengan lulur, yaitu adanya fitur charging. Jadi, kalau jenengan piknik seharian di hutan wisata, nggak perlu takut kehilangan momen karena kehabisan baterai HP untuk dokumentasi. Jenengan bisa ngecas HP di sini. Dan di dashboard ini juga, disediakan informasi penggunaan dan perawatan kendaraan. Ini sangat bermanfaat lor, ben penggunaan bener, ben rala li le ngerawat, ben mubile awet. Ojo sampe ngeresulo terus mergo mubile raawet, eh jebule nganggo ya-ya entor ratau dirawat. Haduh, ambiar lor. Kemudian di samping kiri jok pengemudi ini, ada tuas transmisi dengan mekanisme CVT, yang cukup dilengkapi dengan pengaturan maju, netral, dan mundur. Simple banget ya lor, jadi gampang penggunaannya. Itulah berbagai teknologi dan fitur untuk VIN Komodo KD250X. Mobil off-road ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp99 juta, untuk tipe standar. Jika ada permintaan khusus misalnya masalah warna, kemudian penambahan fitur atau modifikasi rangka untuk kebutuhan khusus, tinggal bilang saja ke PT VIN Komodo Teknologi. Untuk informasi penjualan dan distributor wilayah, bisa membuka website resmi di www.vinkomodo.com. Dari keseluruhan karakteristik VIN Komodo KD250X ini, jelas bahwa kendaraan ini memang untuk kebutuhan tertentu, misalnya area wisata alam, perkebunan, militer, dan lain-lain. Sehingga, kendaraan ini untuk sementara belum memiliki surat-surat resmi, seperti kendaraan reguler yang mengaspal di jalan raya. Karena memang kendaraan ini belum diregistrasi ke dinas terkait. Sementara ini, PT VIN Komodo Teknologi masih fokus menggarap kendaraan untuk keperluan khusus seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Tetapi, tidak menutup kemungkinan, seiring dengan perkembangan perusahaan dan teknologi, bisa saja PT VIN Komodo Teknologi ini memproduksi kendaraan reguler yang secara sah dapat mengaspal di jalan raya, layaknya mobil pada umumnya. Ya, itulah pembahasan singkat mengenai VIN Komodo KD250X. Semoga PT VIN Komodo Teknologi dapat terus berkembang dan maju, sehingga bisa terus memproduksi kendaraan yang Indonesia banget, yang dirancang, diproduksi, dan dirakit oleh orang Indonesia, oleh anak bangsa Indonesia. Dukung terus produk karya anak bangsa. Sekian, semoga bermanfaat. Salam otomotif!